Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Kali ini saya akan menampilkan video tentang bis-bis premium Gunung Harta dengan sasis Mercedes-Benz Oce 500RF 2542 dan sasis Volvo B11R. Intro Sebelum mulai menonton pastikan Sobat Like video ini. Lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baiklah Sobat Traveler, selamat datang. Ini adalah penampakan dari salah satu bis premium Gunung Harta yang menggunakan sasis Mercedes-Benz Oce 500RF 2542. Bis Tronton dengan tiga sumber roda ini diharapkan menjadi salah satu daya tarik Gunung Harta untuk menarik penumpang. Perpaduan antara mesin yang bandel dan bodi yang nyaman dijamin akan memberikan pengalaman perjalanan yang tidak terlupakan. Sektor transportasi menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat saat ini. Terutama sejak dilakukannya pembangunan infrastruktur secara masif oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan dibangunnya tol Trans Jawa yang menghubungkan dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa dengan melalui kota-kota besar yang mayoritas berada di bagian utara. Untuk sasis Mercedes-Benz Oce 500RF 2542, di Tenggarai mampu menghasilkan tenaga sampai dengan 422 tenaga kuda. Dimotori dengan mesin yang berkapasitas 12.000 cc, sasis ini mampu membawa armada Gunung Harta berlari sampai dengan batas maksimal kecepatan 120 km per jam. Saat keluar dari pabrik Mercedes-Benz, panjang asli sasis ini hanya berkisar 9,3 meter. Tapi setelah ditambah bodi yang dibangun di karoseri, secara keseluruhan total panjang bodi bis menjadi 13,5 meter dengan 3 poros roda. Mungkin sobat traveler bertanya-tanya, untuk menggerakkan bis sebesar ini dibutuhkan bahan bakar berapa banyak? Pabrik Mercedes memberikan pilihan kapasitas tangki kepada pembelinya. Pihak pemesan dapat memilih 600 liter atau 415 liter untuk kapasitas tangki yang akan dipasangkan pada sasis tersebut. Untuk menyempurnakan sasis ini agar menjadi sebuah armada Gunung Harta yang dapat beroperasi secara optimal, Gunung Harta menyerahkan urusan karoserinya kepada Adiputro. Reputasi Adiputro sebagai karoseri papan atas Indonesia telah memberikan jaminan hasil dengan kualitas terbaik. Sehingga tidak hanya masalah kenyamanan, tapi juga keselamatan dan juga pengalaman perjalanan yang tidak terlupakan dapat dirasakan oleh para penumpang. Keunggulan sasis ini adalah memiliki kualitas keselamatan tinggi dan ramah lingkungan. Sasis ini memenuhi standar emisi Euro 3 karena menghasilkan gas buang yang rendah dan memiliki fitur yang dapat mengurangi biaya operasional bis, Sehingga diklaim mampu membuat 5 kali lebih awet. Sasis premium ini juga fleksibel karena dapat digunakan untuk model bodi double decker maupun model lainnya selain itu. Sasis ini dibanderol dengan harga luar biasa, yaitu sekitar 1,9 miliar rupiah dalam kondisi off the road. Tapi harga pasti sebanding dengan kualitas yang diberikan. Apalagi sasis keluaran Mercedes-Benz yang memang sudah terkenal di dunia sebagai produsen kendaraan-kendaraan premium. Bodi Jetbus UHD 3 Plus hanya dikeluarkan oleh karoseri Adi Putro Malang. Model bodi ini pertama kali dirilis oleh Adi Putro pada tahun 2018. Seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, panjang armada dengan bodi ini akan mencapai 13,5 meter, dan ketinggian 4 meter atau setara dengan model bis berbodi double decker. Meskipun secara sekilas model UHD ini mirip dengan double decker, namun tetap terdapat perbedaan antara lain yaitu, 1. Desain pintu depan yang dibuka dengan cara bergeser ke depan, yang disesuaikan dengan kemudahan penumpang untuk menaiki tangga menuju D atas. Lalu kedua, model UHD ini hanya memiliki 1D untuk penumpang, yaitu di bagian atas. Kabin bagian bawah diperuntukkan sebagai bagasi ekstra luas yang dapat memuat sampai dengan 6 unit sepeda motor. Tidak dipungkiri, bentukan bodi dan penampakan luar secara keseluruhan menjadi salah satu daya tarik yang dapat memikat calon penumpang. Banyak calon penumpang yang ketika dihadapkan pada berbagai pilihan PO yang melayani trayek yang dituju, pertimbangan selanjutnya untuk memilih bis adalah bis mana yang terlihat paling bagus. Inilah sebabnya pemilihan bodi menjadi hal yang harus diperhatikan secara seksama oleh PO. Walaupun terkesan sepele tapi pada kenyataannya demikian. Beberapa kali saya bertanya pada calon penumpang pertimbangan memilih bis apa dan jawabannya adalah karena penampakannya yang ciamik. Seiring dengan pertumbuhan yang tiada henti di dunia transportasi Indonesia, Gunung Harta senantiasa berusaha menjanjikan bis yang memiliki performa mesin, teknologi, efisiensi, dan keamanan terdepan. Dan kebutuhan tersebut dapat ditemukan pada sasis Mercedes Benso 1500 RF 2542 ini. Nama Volvo sudah tidak perlu diragukan lagi di dunia otomotif dunia. Keputusan Volvo untuk menggarak segmen sasis bis premium membawa angin segar sekaligus persaingan sengit bagi dua sasis premium yang lebih dulu dihadirkan oleh Scania dan Mercedes Benz di Indonesia. Sekaligus juga memberikan pilihan lebih beragam kepada operator bis untuk belanja sasis kelas premium. Armada Ultra High Deck atau yang dikenal dengan istilah UHD milik Gunung Harta ini digerakkan oleh sasis Volvo B11R dibungkus dengan bodi new jet bus 3 plus keluaran karoseri Adiputro, armada Gunung Harta yang satu ini memang menarik perhatian. Mesin pembakaran sasis ini memiliki kapasitas 11.000 cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 430 tenaga kuda. Dengan tenaga sebesar itu, Volvo mengklaim bahwa sasis keluarannya merupakan yang terbaik di kelas premium. Selain tenaga yang besar, Volvo juga menyematkan teknologi terkini untuk urusan transmisinya sehingga memudahkan pengemudi dalam pergantian gigi. Armada ini memiliki panjang keseluruhan 13,5 meter dengan ketinggian 4 meter. Logo Volvo B11R pun disematkan dengan bangga di bodi armada ini. Juga dengan jenis sasis dan besaran tenaga kuda yang dituliskan besar-besar di bagian samping bodi bis, lebih tepatnya di bagian kaca penumpang. Sasis premium ini dibanderol dengan harga Rp 1.750.000.000 hanya untuk sasis saja, belum termasuk karoserinya. Dengan harga sekian, Volvo menawarkan keunggulan antara lain sudah dipasangnya disc brake atau rem cakram di setiap ban, electronic braking system atau EBS, anti-lock braking system atau ABS dan anti-slip regulation atau ASR, serta electronic stability program atau ISP. Meskipun baru memasuki pasar Indonesia, Volvo menjamin ketersediaan spare part dan juga kemudahan layanan purna jual yang tersebar di seluruh Indonesia. Gunung Harta masuk dalam daftar PO pertama yang menggunakan sasis premium keluaran Volvo ini bersama Steady Safe yang kemudian digunakan sebagai armada Transjakarta, Rosalia Indah, BJU, dan Borlindo. Sasis Volvo ini mulai memperkuat jajaran armada Gunung Harta pada bulan Agustus tahun 2019. Bersamaan dengan masuknya pula sasis Mercedes-Benz Oce 500 RF 2542 dan juga Scania K360 Opticruise. Gunung Harta memang tidak tanggung-tanggung dalam memaksimalkan pelayanannya. Ketatnya persaingan antar perusahaan otobis membuat mereka harus mengerahkan segala cara untuk mendatangkan calon penumpang. Hal yang dilakukan termasuk mendandani bagian eksterior bodi bis dengan memasangkan lampu-lampu tambahan yang ketika dinyalakan pada malam hari, dapat memberikan efek futuristik tapi juga sekaligus gahar namun tetap berkelas. Tidak jarang pula lampu-lampu ini menyuguhkan atraksi tersendiri di jalan bagi kendaraan-kendaraan di belakangnya. Sehingga selain berfungsi secara estetis, lampu-lampu ini pun berfungsi sebagai penanda besarnya bodi bis sehingga kendaraan-kendaraan kecil yang hendak menyalip dapat lebih waspada dan lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan panjang bis yang harus disalip. Ini adalah interior dari armada Gunung Harta. Konfigurasi tempat duduk disusun dua-dua agar terasa nyaman. Didukung juga oleh ruang kaki yang dibuat lapang dan disediakannya leg rest. Toilet berada di lantai bawah dengan dipisahkan oleh penyekat kaca dari kabin utama penumpang. Motif kayu yang mendominasi interior memberikan kesan mewah dan hangat. Kesan ini sengaja ditampilkan agar penumpang benar-benar dapat merasakan sensasi menaiki bis dengan sasis premium. Setiap penumpang diberikan akses kepada monitor audio visual personal yang diletakkan di depan kursi masing-masing. Penumpang bebas memilih hiburan yang akan menemani mereka selama di perjalanan. Jog penumpang pun mendapat perhatian dari Gunung Harta. Reclaiming seat seolah-olah sudah menjadi standar bagi pelayanan Gunung Harta. Faktor keselamatan pun menjadi perhatian dengan disematkannya sabuk pengaman di kursi penumpang. Seperti dapat diperkirakan sebelumnya, desain UHD ini sengaja dipilih agar penumpang mendapatkan akses ke pemandangan yang tanpa batas. Saran saya, jika sobat traveler hendak mencoba bis ini, carilah tempat duduk paling depan. Dengan begitu sobat tidak hanya sampai ke tempat tujuan tapi juga mendapatkan pengalaman perjalanan yang tidak terlupakan dan bikin ketagihan. Bagi sobat traveler yang belum terbiasa dengan bis setinggi ini, mungkin pertama-tama akan merasakan sedikit limbung. Tips dari saya, coba saja untuk fokus pada perjalanan dan pemandangan yang berada di luar jendela. Jangan terlalu terfokus pada monitor audiovisual yang ada di hadapan sobat traveler. Tapi coba untuk melihat pemandangan yang lebih luas agar mata tidak lelah dan tidak terasa pusing. Sobat traveler, kita sudah sampai pada akhir video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Jangan lupa klik tombol like dan tuliskan komentar terbaik sobat traveler di bawah ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Selalu jaga kesehatan. Salam Pengelana Halo Sobat Traveler, lanjut nonton video seru ini. Sobat pasti suka. Terima kasih telah menonton video berikutnya. onesi keanten. Terima kasih telah menonton video berikutnya. Sampai jumpa lagi. 앙 ooh